Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Zali Pramadhani Saya dari kelas ekonomi syariah 6 NIM E 2019-2260 Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian eksistensialisme, pragmatisme, dan eksistensialisme Eksistensialisme menurut Soren Eksistensialisme sendiri adalah aliran yang berpendirian bahwa filsafat harus bertitik tolak pada manusia yang konkret yaitu manusia sebagai eksistensi Eksistensialisme sendiri bertujuan untuk melawan pandangan yang materialistik terhadap manusia Memang benar, manusia memiliki salah satu unsur yang bersifat material Akan tetapi, hanya salah satu aspeknya saja, bukan keseluruhan Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang ingin memberikan suatu metode praktis tentang bagaimana manusia mengambil keputusan dalam melaksanakan tindakan tertentu Pragmatisme sendiri bertujuan untuk menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai acuan untuk sumber praktis di kehidupan masyarakat Eksistensi menurut Soren yaitu suatu keputusan yang berani diambil oleh manusia dalam menentukan kehidupannya dan menerima konsekuensi yang telah diambil Soren memklasifikasikan eksistensi menjadi tiga tahapan Tahap pertama yaitu tahap estetis Tahap ini menjelaskan di mana tahap ini memiliki dua kapasitas Yang pertama yaitu manusia sensual yang meracu pada indrawi Dan yang kedua makhluk rohani yang meracu pada manusia yang sadar Yang kedua yaitu tahap etis Pada tahap ini manusia tidak lagi membiarkan kehidupannya terlema akan kehidupan indrawi saja Yang ketiga yaitu tahap religius Di mana tahap ini tidak lagi membahas hal-hal yang konkret Melainkan langsung kepada Tuhan Dan kesadarannya yang membutuhkan pengampunan kepada Tuhan Terima kasih Apabila saya melakukan kesalahan dalam pembuatan video Mohon terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih